Ide yang baru berarti ada sesuatu yang dalam pemikiran pemimpin kita baik yang pemimpin sebelumnya maupun pemimpin saat ini Kalau kita melihat gambaran besar Indonesia kenapa kemudian muncul ide untuk memindahkan ibu kota kita melihat ada Salah satu syarat dari sebuah ibu kota negara ya dia harus memiliki tiga matra udara, darat, dan laut Kita ingin kota yang benar-benar ditata dengan baik direcanakan dengan baik dan juga pengendaliannya juga baik Kita tidak menginginkan kota ini kemudian menjadi rivalnya Jakarta menjadi besar dan agak kurang terkendali seperti Jakarta Kembali lagi dengan saya Abdul Kohar di newsmaker medkom.id Sobat Medkom, Jakarta sebagai ibu kota negara sudah syarat beban mulai dari macet, banjir, kepadatan penduduk, kriminalitas dan dominasi ekonomi yang menumpuk di Jakarta juga berimplikasi pada tidak meratanya pembangunan ekonomi. Itulah kenapa kemudian muncul ide dan gagasan bahkan mulai gerakan untuk memindahkan Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah lain di luar Jawa agar tercapai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Nah seperti apa detail teknis pemindahan ibu kota itu lalu di mana nanti ibu kota negara yang baru akan diletakkan. Nah simak pembicaraan saya dengan tokoh yang merancang proses pemindahan ibu kota negara Dari Jakarta ke luar Jawa Yuk ikuti bicaraan saya Sobat Medkom, di sebelah saya sudah hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Penas Pak Bambang Brojonegoro Apa kabar Pak Bambang? Ini lagi sibuk, lagi hot issue Terutama pemindahan ibu kota Nah Pak Bambang melihat apa sih sebetulnya urgensi kemudian tiba-tiba ibu kota harus pindah Apakah semata-mata karena situasi Jakarta yang semakin ruwet atau bebannya seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita merunut pada sejarah kita sendiri Ide pemindahan ibu kota itu bukan ide yang baru Akhirnya tidak hanya keluar pada saat Pak Presiden Jokowi Tapi sudah mulai di zaman Mbung Karno Dengan salah satu kota yang adalah Palangkaraya Misalkan kemudian zaman Pak Harto pernah tercetus soal jonggol Misalkan ya Dan Pak Presiden Jokowi sendiri Sejak dua tahun lalu sudah mengajak bicara kami Dengan ada beberapa menteri Untuk mulai membahas masalah pemindahan ibu kota ini Dan karenanya lah kita membuat kajian Sebenarnya kajian ini sudah kita lakukan sejak satu setengah tahun yang lalu Oke ya Nah, kalau kita lihat bahwa ini bukan ide yang baru Berarti ada sesuatu yang dalam pemikiran pemimpin kita Baik yang pemimpin sebelumnya maupun pemimpin saat ini Ya, betul Pertama tentunya melihat sejarah penentuan Jakarta sebagai ibu kota sendiri Di mana kita ya Memang melihat kondisi pada waktu itu Pada intinya meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan kolonial India Belanda Yang menempatkan Jakarta sebagai pusat pemerintahan Ya Dan kemudian dilanjutkan baik ketika pendudukan Jepang Dan kemudian ketika kita merdeka Ya, dan seterusnya Kecuali kita pernah pindah ibu kota sementara Ya, ketika ke Yogyakarta Ya Dan kemudian pernah di Bukit Tinggi untuk penghentian darurat Darurat, ya Tapi di luar itu memang setelah itu tidak ada upaya Memindahkan yang lebih serius daripada hanya sekedar wacana Nah, tentunya kita mengenal presiden kita yang sekarang ini Tidak ingin berhenti pada wacana Karena itu pada ratas dua minggu lalu Beliau menyatakan dengan tegas bahwa Proses pemindahan ibu kota ini adalah proses yang harus diwujudkan Artinya dilanjutkan dan direalisasikan Ya Nah, kalau kita melihat gambaran besar Indonesia Kenapa kemudian muncul ide untuk memindahkan ibu kota Kita melihat ada ketidaksimbangan Antara kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur Indonesia Dari sisi ekonomi ya Dari sisi ekonomi Karena kawasan barat itu 80% ekonomi Indonesia Kawasan timur yang luasannya jauh di atas kawasan barat Hanya 20% Ya, tentunya ini tidak baik untuk juga perbandingan kesejahteraan Antara yang di barat dengan yang di timur Yang kedua ada juga kesenjangan yang cukup berat antara Jawa dengan luar Jawa Dimana Jawa itu penduduknya 57% total penduduk Indonesia Ya Artinya hampir 150 juta penduduk itu memadati Pulau Jawa Ya Di luar Pulau Jawa berarti kira-kira 110 juta yang terbagi pada wilayah yang begitu luas Ya Kemudian ekonomi 58% ada di Pulau Jawa Ya, berarti yang di Pulau Jawa 42% dilakukan atau didapatkan dari pulau-pulau kembali lagi yang jauh lebih luas Ya ya Jadi memang Jawa ini secara keseluruhan sudah keberatan beban Oke ya Memang kita sangat membutuhkan Pulau Jawa karena dulu juga penjajah Belanda itu masuk Ya Menjadikan Jawa sebagai base, salah satunya karena Jawa itu subur Dan sampai hari ini lumbung pangan kita juga masih di Pulau Jawa Ya Karena kita juga harus jaga, jangan sampai Indonesia nanti mengalami kesulitan pasokan pangan Karena lahan yang ada di Pulau Jawa dengan tekanan penduduk yang begitu besar Lama-lama itu akan mengkonversi lahan pertanian menjadi daerah perumahan misalnya Ya Nah jadi dengan dua alasan itu ditambah dengan pemikiran bahwa Indonesia ini harus diperbaiki juga rentang kendalinya Ya Tadi kan timur itu ketinggalan dibanding barat Betul, betul Dan akan lebih baik kalau kita punya pusat pemerintahan yang juga mudah menjangkau wilayah timur Karena akan lebih baik kalau pusat pemerintahan ini lebih ke arah Indonesia bagian tengah Tidak di Indonesia bagian barat Itulah kenapa kan kemudian wilayahnya Jadi itulah yang kemudian mendasari pemikiran Pak Presiden Jokowi yang ingin diwujudkan secara konkret Dan kalau melihat Jakarta sendiri Sekali lagi Indonesia sangat membutuhkan Jakarta Ya Karena 15-18% ekonomi Indonesia itu ada di Jakarta Perputaran uang jelas ada di Jakarta Jadi Jakarta itu kota bisnis, kota keuangan, kota jasa Dan kita ingin Jakarta juga tidak hanya kota yang penting secara nasional Tapi juga harus bisa menjadi kota regional ASEAN paling tidak sama seperti Kuala Lumpur maupun Bangkok Nah karenanya meskipun Jakarta mengalami problem misalkan dengan kemacetan Dengan banjir yang memang selalu menahun berulang Bukan berarti Jakartanya sendiri akan ditinggalkan Jakarta tetap akan di upgrade sebagai bagian dari strategi kita Mengembangkan 10 wilayah metropolitan di Indonesia Dimana Jakarta salah satunya Dan kita arahkan benar agar Jakarta menjadi kota yang makin layak tinggal bagi penghuninya Nah dengan pindah ibu kota Tadi kan disebutkan untuk kira-kira menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru Nah apakah konsekuensi dari pindah ibu kota terhadap nanti pusat pertumbuhan ekonomi itu Otomatiknya bisa terbentuk? Ya, mungkin yang tidak disadari banyak pihak adalah Ketika kita bicara pusat pemerintahan Itu adalah kalau ukuran Indonesia itu bukan kota kecil Artinya tidak menjadi kota yang mungkin sekecilkan berah di Australia Tapi juga kita tidak menginginkan kota ini kemudian menjadi rivalnya Jakarta Menjadi besar dan agak kurang terkendali seperti Jakarta Kita ingin kota yang benar-benar ditata dengan baik Direncanakan dengan baik Dan juga pengendaliannya juga baik Sehingga kita bicara kota yang dalam estimasi kami bisa mempunyai penduduk 1,5 juta 1,5 juta ya? Kalau ada 1,5 juta penduduk katakan di satu tempat di Kalimantan Maka otomatis ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Kalau mungkin sebelumnya kota-kota di Kalimantan Apakah itu Palangkaraya, apakah itu Banjarmasin, apakah itu Balikpapan atau Samarinda Menjadi pusat pertumbuhan setempat Itu kan lebih karena mereka punya kegiatan ekonomi Ada tambang, ada perkayuan mungkin Ada kebun sawit, ada minyak, ada sawit dan banyak lagi sumber daya alam Nah, tapi yang kota-ibu kota baru ini akan menjadi pusat pertumbuhan karena apa? Jasa namanya jasa pemerintahan Jangan lupa, pemerintahan itu kalau kita lihat statistik ekonomi itu bagian dari jasa pemerintahan Dan otomatis untuk ekonomi sebesar Kalimantan Keberadaan jasa pemerintahan pusat Itu akan memberikan dampak yang tidak kecil Kepada wilayah, tidak hanya wilayah tempat mereka berlokasi Tapi juga kepada kepulauannya secara kesuruhan Jadi sudah pasti Kalimantan ini Ya, mengarah Kalimantan karena kita melihat otomatis Wilayah kebencanaannya Boleh dibilang resikonya paling minimal Ketersediaan lahannya ada Terutama lahan yang memang dikuasai oleh pemerintah atau BUMN Dan satu lagi tadi wilayah yang relatif ke tengah Tengahnya Indonesia Tengahnya Indonesia Tapi apakah nanti Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah Lokasi spesifik Masih belum ya Insya Allah akan ditentukan pada tahun ini Tahun ini juga Tahun ini Presiden sudah berketetapan Akan ditentukan tahun ini Karena kami sebagai yang menyiapkan kajian Harus memastikan kajian kami sudah komprehensif, lengkap Dan memudahkan pengambilan keputusan Nah ada salah satu pihak yang kemudian menyebut misalnya begini Salah satu syarat dari sebuah ibu kota negara Ya dia harus memiliki tiga matra Udara, darat, dan laut Sementara salah satu kota di Kalimantan misalnya Palangkaraya Itu sangat jauh dari pelabuhan Kalau mau ke pelabuhan harus ke samping dan sebagainya Apakah itu juga masuk dalam sisi yang nanti akan dilihat? Dalam salah satu kriteria memang kita masukkan Bahwa Kot ibu kota baru tersebut Intinya begini Mungkin membacanya adalah Harus menggambarkan Indonesia kan Kita ingin ibu kota baru itu Indonesia Wajahnya Indonesia, identitasnya Indonesia Salah satunya apa? Indonesia negara maritim Jadi kota ini mungkin tidak harus persis Di pinggir pantai Tapi paling tidak Akses ke pantainya itu tidak terlalu jauh Jauh Atau relatif mudah Kalau Palangkaraya kan secara historis memang pernah disebut Lepungkar Pernah disebut Tetapi kan jarak Palangkaraya ke pelabuhan sampit Misalnya kan masih perjalanan darat luar biasa Itu memang salah satu pertimbangan Tapi tentunya kita tidak bisa kemudian Mengeliminir begitu saja Tapi karena kan kriteria ini banyak Kriteria ini banyak dan tentunya kita akan pilih mana yang terbaik Nah di antara kriteria yang banyak tadi itu Apa yang paling-paling syarat lah Masanya ada paling dominan kriteria ini Wajib ada kira-kira gitu Yang wajib ada adalah tadi Minimum bencana Karena bagaimanapun Jakarta itu masih kategorinya rawan bencana Apakah dari Gunung Berapi Krakatau kan tidak jauh ya dari Jakarta Kemudian Gempa Bumi Sudah jelas Sesar-sesar Lempeng itu semua Ada dekat Jakarta Demikian juga Potensi bencana lainnya Dari banjir Benjir kiriman Terutama dari hulu sungai Nah sehingga Minimum resiko kebencana ini menjadi penting Kita tidak ingin ya Kita tidak bicara skenario terburuk Tapi bisa saja terjadi Kalau ada bencana yang sangat berat Pemerintahan kan bisa terganggu Kalau misalkan kotanya itu Ternyata rawan bencana Saya tidak bicara Jakarta ini Kalau ibu kota barunya misalkan Tidak memperhatikan masalah kebencanaan Dia relatively rawan bencana Sehingga akhirnya Ketika ada bencana terjadi Bisa lumpuh Pemerintahan Kita tidak ingin itu terjadi Karena kriteria Salah satu selanjutnya kan tadi Satu lagi ketersediaan lahan Yang cukup luas Karena kita ingin Mengembangkan kota baru Jadi kita tidak menentukan Oh Diputuskan ibu kota baru Republik Indonesia adalah kota ini Bukan Tapi kita menyebutnya sebagai Wilayah 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 Yang baru Jadi artinya kotanya harus dibangun dari Nol Oke Jadi Di tanah yang Kosong lah Kalau saya katakan Yang tanah itu dikuasai oleh negara Tanah itu ada di Dalam kendali negara Dalam kendali negara Sehingga bisa meminimumkan yang namanya Biaya pembebasan lahan Nah kita biaya pembebasan dan Biaya dan seterusnya kan Jumlahnya Lumayan besar Iya Itu kira-kira akan ditempu dalam waktu berapa tahun Ya Tentunya Kita sudah Mulai membuat Timetablenya Ya Dimana Tahun ini adalah penentuan lokasi Ya 2020 adalah penyiapan lahan Membangun Mulai membangun infrastruktur dasar Ya Memastikan status Hukum dari lahannya Ya Kemudian juga Membuat semua perencanaan detail kawasan Ya Ya Urban desainnya Ya Sehingga tahun 2021 itu Groundbreaking untuk Fasilitas pemerintahan 2024 Pak Jokowi sudah tidak mungkin menjadi presiden lagi Karena tidak boleh dipilih secara undang-undang Ya Nah kalau kebijakannya ganti bagaimana Nah ini kan harus diikat dengan undang-undang Ya Proses ini bagaimana Ya nantinya pasti ada undang-undang Atau artinya Proses ini selain proses penyiapan pembangunannya Ya Juga ada proses legalnya Proses peraturan perundangan Ya Sekarang kita punya undang-undang mengenai daerah khusus ibu kota Yang pada intinya sebenarnya Ingin membedakan Jakarta dengan yang lainnya Jakarta dengan provinsi lainnya Maksudnya Karena Jakarta ibu kota Sebenarnya Kita belum pernah punya undang-undang yang menyatakan ibu kotanya ini Oh ya Karena memang dari awal kan Kita sudah otomatis ibu kotanya adalah Karena mengikuti sejarah itu tadi Sejarah Jadi Tentunya akan dibahas lagi lebih dalam Oleh Ahli hukum pemerintah Maupun konsultasi dengan DPR Ya Bentuk perundangan seperti apa yang paling ideal Ya Memang betul sekali Kalau ada undang-undang ini tentunya Kita harapkan bisa mengikat Ya Dan satu hal lagi Tadi Anda bertanya mengenai motivasi pemindahan Ya Mungkin kalau ditanya Hari ini atau untuk kepentingan sesaat Ya Apakah perlu Mungkin orang kan bicara yang pragmatis terutama Ya Ngapain sih susah-susah pindah ibu kota Ya Ya Nambah kerjaan Nambah biaya Ya Itu kalau berpikirnya jangka pendek Ya Tapi presiden kita kebetulan Presiden yang sangat tahu bahwa Periodenya tidak panjang Ya Tapi cara berpikirnya jangka panjang Jangka panjang Nah Cara berpikirnya jangka panjang adalah Ya beliau sudah bisa melihat Jakarta akan seperti apa Pulau Jawa akan seperti apa Indonesia akan seperti apa Ya Ya Sehingga beliau menganggap Perpindahan ibu kota Ini adalah satu langkah strategis Jangka panjang Untuk mempercepat sebenarnya Pertumbuhan ekonomi Indonesia nantinya Ya Nah Dengan picuan-picuan yang lain kan Selama ini mungkin belum terlalu Akselerasinya belum terlalu kelihatan Nah mungkin Dengan pemindahan ibu kota Diharapkan Akselerasinya bisa betul-betul Terlaksana Presiden mengatakan Indonesia sentris Secara berpikirnya Mengaitkan ibu kota Dengan Indonesia Pandangan Indonesia sentris Ini seperti apa Sebetulnya persis Ya Indonesia sentris Ya salah satu itu tadi Ibu kota kita sekarang Jakarta ada di mana Jawa 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 Ya Pulau Jawa satu Barat Wilayah Indonesia Barat Padahal Kita tahu Indonesia itu Luas sekali Ya Peta Indonesia kalau ditaruh di Eropa Itu London sampai Angkara Bayangkan Inggris Sampai Turki Itu seluruh benua Eropa Artinya Kalau ditaruh di Amerika Serikat Sama ceritanya Pantai Barat sampai Pantai Timur L.A. ke New York Jadi artinya Ini bukan negara yang Main-main Bukan negara kecil Ini negara yang sangat besar Tambah lagi kita Kepulauan Sehingga kita Harus Memperbaiki rentang kendali juga Dan memberikan juga Apa namanya Simbol kepada seluruh Masyarakat Indonesia Bahwa pemerintah Pusat itu tugasnya Mengurusi seluruh Indonesia Dan karenanya memang Lokasi yang lebih ideal Itu akan ke tengah Mungkin orang akan bilang Ini kan zaman era digital Ya Online Internet Apa sih susahnya Berlokasi Tapi Kebetulan saya Men Apa Sudah di pemerintahan cukup lama Ya Dan juga banyak Apa namanya Ahli perencanaan juga berpikir sama Tetap saja yang namanya Interaksi Langsung Kunjungan lapangan Atau monitoring Itu sangat diperlukan Sehingga kita memang Sudah saatnya juga Memberikan perhatian kepada Kawasan Timur Ya Itu masih terjadi Karena memang itu Realitas Ya Karena terusan Saya agak kaget Waktu melihat Rilis data BPS Mengenai pertumbuhan Triwulan 1 Saya tidak kaget Dengan 5,07% Yang saya kaget adalah Pertumbuhan KBI Lebih tinggi Daripada pertumbuhan KTI Artinya Kawasan Timur Yang sudah ketinggalan Tumbuhnya lebih lambat Daripada kawasan Barat Yang sudah maju Ya Dan ini artinya apa Kesejangan bisa makin lebar Ya Inilah saatnya Kita benar-benar Mulai serius Apakah itu juga Yang kemudian Menjadi penyebab Kenapa Pembicaraan Ibu Kota Pemindahan Ibu Kota Negara itu Momentumnya memilih Yang sekarang Ya Karena memang Ya artinya Kita sudah melihat ini Masa ini lama Karena begini Pak Belakangan ini kok Kenapa Baratnya juga Makin kencang Dibandingkan Timurnya Karena Kemarin kan Ada yang Wah ini kan Hanya membicarakan Isu untuk menutupi Isu kaitannya Dengan pemilu Menurunkan ketegangan Pemilu Nah Ada yang berbicara Seperti itu Tetapi kan Kemudian ada juga Yang mengaitkan Akhirnya dengan Komposisi misalnya Kayak pertumbuhan ekonomi Yang Trendnya cenderung Heavy di barat Itu pun juga Semakin turun Lalu Berarti pencapaian Pembangunan di Indonesia Timur Itu Semakin melambat Atau masih melandai Dengan nanti Misalnya Proses pemindahan Ibu kota Dan seterusnya Kira-kira Kira-kira ada Sampai berapa Itu bisa mengangkat Untuk kawasan Timur Ya Yang paling penting Adalah tadi Kita Mencoba Menyiapkan upaya Untuk memperkecil Karena begini Upaya memperkecil Kesejangan Antara Barat Timur Jawa Luar Jawa Tidak bisa dilakukan Dengan namanya Bisnis as usual Atau hanya mengikuti Pola yang ada Karena kalau kita mengikuti pola yang ada Terjadi adalah Justru Jawa makin besar Porsi ekonominya Padahal kita ingin Harusnya kecil Jadi arahnya ini terbalik sebenarnya Dengan apa yang kita Mencanakan dulu Nah artinya Harus ada Intervensi langsung Harus ada Investasi langsung Dari pemerintah Ke Kawasan Timur Indonesia Atau ke Luar Jawa Ibu kota ini Salah satunya Bukan satu-satunya Kalau saya boleh cerita Strategi kita ini Untuk serius Mengurangi kesenjangan Ada tiga Tiga kelompok besar Yang pertama adalah Pengembangan Sepuluh wilayah Metropolitan Empat di Jawa Enam di luar Jawa Kedua Itu adalah Pengembangan yang namanya Kawasan ekonomi khusus Yang tersebar Kawasan industri Kawasan pariwisata Yang juga sama Tersebar di seluruh Indonesia Dan kebanyakan Berlokasi di luar Jawa Dan ketiga Ibu kota baru Jadi ini sebetulnya Rangkaian ya Ini rangkaian Rangkaian dari beberapa strategi Ini ada momentum bagus juga Karena Misalkan Di Kalimantan Kalau kita masih mendorongnya Hanya berbasis Sumber daya alam Ya Sumber daya alam ini sekarang Pertama produksinya turun Minyak Minyak di Apa namanya Gas di Mahakam kan sudah Turun sekali produksinya Betul Kemudian Batu bara juga harganya Sedang tidak dalam puncaknya Sawit naik turun juga Sawit juga naik turun Ya Perkayuan juga tidak Terlalu terdengar lagi Kipratnya Betul Jadi Kalimantan juga butuh Sumber Pertumbuhan ekonomi baru Yang barangkali bisa kita dorong Melalui Pusat pemerintahan ini Sekaligus kita tadi Menjaga kesimbangan Antara barat dengan timur Nah proses pembiayaannya Nanti kira-kira seperti apa Proses pembiayaan Ya tentunya Estimasi biayanya Masih sangat kasar Ya Sekitar Rp60 triliun Ya Dimana Hitungan awal kita Kita butuh APBN Rp30-40 triliun saja Seperti 10 nya Terus lebihnya Apanya itu akan Ada tiga skema Ya Satu adalah Mengajak BUMN berinvestasi Jadi BUMN sebagai investor Swasta Terutama swasta domestik Sebagai investor Ya Pusaha properti lah Pada umumnya Yang ketiga Kita punya kerjasama Pemerintah badan usaha Jadi itu Upaya bersama pemerintah Dengan badan usaha Tetapi itu tidak Mengganggu APBN Nah APBN yang 10% tadi 30 sampai 40 triliun tadi Itu pun mungkin Sebagian bisa kita Tutupi dengan Aset management Management aset itu Bisa dilakukan di dua tempat Bisa di Ibu Kota Barunya Dan juga di Jakartanya Ya Dimana Swasta lagi Kita bisa undang Untuk Ikut Memanfaatkan Atau mengelola Aset yang Tetap dimiliki oleh pemerintah Jadi setiga skema tadi Dengan begitu kan Artinya sebetulnya 460 kan Bayangan sebagian orang 460 triliun APBN Purely APBN semua Sehingga multi years Dan seterusnya Mungkin satu Yang harus kita klarifikasi Satu Tidak Murni APBN Ya Tadi sudah saya sampaikan Skema-skema nya Bahkan APBN nya Kalau boleh saya katakan Ya Kelompok minoritas lah istilahnya Di dalam pembiayaan itu Di dalam pembiayaan itu Dia minoritas Ya Kemudian yang kedua Dia tidak hanya Bergantung kepada Pembiayaan Tapi investasi Ya Jadi Kenapa BUMN Swasta itu kita ajak Karena sifatnya investasi Ya Jadi kita Ingin mengangkat bahwa Membangun Ibu Kota Baru Adalah investasi Bukan Biaya Bukan Mengeluarkan Menghaburkan uang Yang Sia-sia Tapi benar-benar Ini merupakan Ada return Investasi Ya Dan ketiga Pasti multi years Karena proses pembangunan ini Tidak hanya berarti Dua P 2024 Ya Ini akan terus Hitungan kami Minimal 10 tahun Masih akan ada program pembangunan Maksudnya Dari sejak di groundbreaking Sampai 10 tahun kemudian Masih akan terus Ya Artinya meskipun misalnya Sudah ditempati pun tetap Masih proses pembangunan Artinya anggarannya pasti multi years Ya Jadi Angka 400 Angka 40 Itu bukan angka 1 tahun Ya Tapi sifatnya Multi years Dan itu malah lebih ringan lagi Kalau misalnya 47 Memang itu ide-nya Memang presiden arahan dari awal adalah Minimalkan APBN Maksimalkan Pembiayaan dari sumber lain Ya Nah ini kita sekarang agak relax ini Pak Prof Bambang Saya sebut Prof karena Prof Bambang karena Terkenal sebagai akademisi Ya Kemudian pernah menduduk Beberapa jabatan-jabatan yang Strategis di Republik ini Pernah Menteri Keuangan Pernah Fiskal di bidang fiskal Ya betul Gimana sih rasanya Pindah-pindah jabatan Dengan Bentuk-bentuk Apa Jabatan yang lain itu Penyusu Proses penyusuannya seperti apa Ini anak-anak milenial ini kan Kadang-kadang Oh iya Mereka Kalau ada sesuatu yang baru Kaget-kaget Ya Ya memang Yang namanya Hal yang baru Dan penyusuan itu Memang bukan hal yang mudah Sama seperti tadi kita bicara Ibu kota kan Pindah ibu kota Itu sesuatu yang Kayaknya di luar Ya gambarannya Ya Nah sama juga Dengan karir kita Ya Memang Satu hal Saya mungkin merasa beruntung Karena sebelumnya berkari sebagai akademisi Ya Sebagai akademisi Ada dua hal Yang selalu saya pegang Yaitu pertama Harus punya wawasan luas Ya Jadi jangan Terlalu gampang Anti terhadap ide baru Ya Jangan terlalu cepat Bilang bahwa itu salah Jangan mental block lah ya Kita harus punya wawasan luas Ya Kedua Kita bukan yang paling pinter Ya Artinya Meskipun katakan saya Guru besar di bidang ilmu ekonomi Bukan berarti saya tahu A sampai Z nya ekonomi itu secara detail Itu yang kemudian mendasari saya bahwa Kalau kita mau maju Ya aspek nomor duanya Selain wawasan luas Adalah Jangan pernah berhenti belajar Ya Nah Sekarang Kalau saya bilang jangan pernah berhenti belajar Bukan belajar Seperti kita waktu kuliah Ya Tapi artinya Kita harus coba selalu menyerap Hal-hal baru Hal-hal baru Ya Seperti waktu baru selesai dari UI Ya Ya Saya sebelum ke birokrasi kan sempat ke Islamic Development Bank Oke ya Ya Waktu masuk Islamic Development Bank Saya langsung dikasih tugas Sebagai Direktur General Yang menangani research and training Islamic Finance Padahal Waktu di FUI Kita belajar ekonomi konvensional Ya betul Islamic Finance Kalaupun ada itu hanya kulitnya saja Iya Mau gak mau Saya harus agar mendalami Belajar ya Karena tugas saya salah satunya Adalah Apakah ya Mempromosikan Islamic Finance Ke negara-negara non muslim Oh oke Jadi bayangkan dari ilmunya nol Sudah harus dalam tanda petik promosi Nah jualan Belajarnya dimana lalu waktu itu Nah belajarnya ya terpaksa belajar sambil bekerja Oh Kebetulan di institusi saya itu kan banyak ahli-ahlinya Iya PC-PC di bidang Islamic Finance Nah ya saya belajar dari mereka Saya memang cara belajar yang mungkin karena Karena kita tidak mungkin lagi habisin waktu untuk baca Iya Jadi adalah dengan interaksi Oke Jadi memang mungkin Akhirnya jadi pola saya baik Sejak di IDB BKF Kementerian Keuangan sampai Pak Penas Itu adalah Saya selalu Belajar melalui rapat Jadi kalau orang melihat Ah ngapain sih rapat mulu Ngabis-ngabisin uang Kalau buat saya rapat itu belajar Penting ya Karena interaksi di situ ya Tapi konsekuensinya Anak buah saya yang harus siap Oh Karena kalau saya tanya detailnya Coba jelasin ini Ya harus bisa jawab orang itu adalah Tugas dia gitu kan Nah jadi Tapi semangat yang paling penting Lawasan terbuka Jangan pernah berhenti belajar Nah dari sekian banyak Pengalaman Seperti ini kan Tentu ada Sosok-sosok yang menginspirasi Ya Pak Bambang Prof. Bambang Nah siapa itu Sosok yang paling menginspirasi Sehingga Ya mungkin Lebih dari satu lah ya Ya Mungkin kalau dari lingkungan keluarga Kebetulan ayah saya sendiri Ya ayah saya sendiri Almarhum Profesor Sumantri Klo Jonogoro Kebetulan Punya karir Yang mirip Mirip lah Mengertian ya Sebenarnya saya mengikuti Pola karir Ayah saya sendiri Ayah saya itu mulai dari Dosen Ya Dosen Kemudian pimpinan Baik di ITB Ya Maupun di UI Ya Jadi sempat jadi rektor UI Ya Saya sendiri pernah jadi dekan Di Pakultas Ekonomi UI Dan kemudian setelah berkiprah di akademik Beliau masuk ke pemerintahan Menteri Pertambangan Jaman Pak Harto Pak Harto ya Menteri Pertambangan Kemudian Menteri Pendidikan Ya Dan kemudian Saya juga mengikuti Pak yang tidak Birokrasinya sempat saya ikutkan DKF Wakil Menteri Keuangan Dan akhirnya Menteri Keuangan Dan Menteri Bapak Penas Ya Jadi Ayah saya kebetulan pernah Menteri di dua posisi Saya juga ada dua posisi Keuangan Bapak Penas Kalau ayah saya Pertambangan pendidikan Pertambangan langsung loncat ke pendidikan Iya Itu seperti roller coaster Saya keuangan Loncat ke Bapak Penas Nah selama Menjadi Beberapa pejabat kan Pasti punya atasan ya Beberapa berbeda Termasukkan ketika zaman Pak SBY Pak Jokowi Pasti ada beberapa Mungkin Pak Kayak Pak Jokowi itu Pernah marahin Pak Bambang Ya Marah dalam pengertian menegur Pasti pernah Ya itu seorang tugas Seorang atasan kan terhadap bawahan Biasanya yang bagian apa Kalau ditegur itu kan Biasanya Ya Kalau dilihat frekuensinya Sebenarnya jarang Ya Tapi yang pernah Yang saya alami Mungkin Ada yang sifatnya Lebih kepada Cara kita menyampaikan Ke media Oh Ya Sering ditegur Ya Kadang-kadang kan Susahnya Dengan media Ini mohon maaf Karena Ya Dari media juga Kadang-kadang Bukan karena Kalau dulu sering ditegur Karena doorstop Oh Karena doorstop Kadang-kadang memberikan statement Yang barangkali Sebaiknya Tidak seperti itu Gitulah Ya artinya Ada sensitifnya Ada informasi Yang sebenarnya Tidak perlu Sampai kan Kemudian Kadang-kadang salah interpretasi Karena doorstop Ya Tapi juga Kadang-kadang Ketika saya ceramah Ya Saya kadang-kadang ceramah itu Di depan siapapun ya Ya Itu kan Menganggap bahwa Kita melakukan ceramah ini Bukan press conference Jadi kita menyampaikannya Terbuka semuanya Ya Termasuk kalau ada Job Atau kalau ada Perumpamaan Yang saya pakai Ya Nah Masalahnya kadang-kadang Panitia yang Membuat acara itu Ya Mengundang wartawan juga Ya Saya kadang-kadang Susah juga Ya mungkin lain kali Kalau wartawannya Memang kelihatan Misalkan di belakang Dengan kamera Saya bisa lebih jaga kan Ya Cuma saya memang ingin Kalau seminar itu Atau memberikan ceramah itu Yang maksimal lah Oke Apa gunanya mereka Mengundang saya Kalau saya memberikannya Cuma separuh dari Yang mereka harapkan Jadi saya selalu memberikan Coba yang sepenuhnya Konsekuensinya Karena wartawannya ada Biasanya mereka Seolah-olah kan Menjadi peserta Duduk di belakang Ya Sambil mencatat Dan kemudian Yang dicatat Itu adalah Yang saya Sampaikan di ceramah itu Bukan ketika Saya doorstop setelahnya Ya Dan di ceramah Saya pasti ngomongnya bebas Saya ingin memang Toh saya juga dulu Kan lah terbakar dosen Saya tidak ingin Ngomongan saya Terlalu banyak Dibatasi Gitu Kecuali kalau press conference Kalau press conference Kita tahu Apa batasnya Nah Kadang-kadang itu yang Kemudian Ya Diberikan Tolong dong Jangan ngomong seperti ini Atau Betul Yang saya ngomongkan Teman bahasanya Jangan seperti ini Nah itu kalau itu Kalau yang lain mungkin Soal apa Waktu gitu kan Mengenai Ini kali Mengenai apa Koordinasi Antar menteri Jadi Tolong Jangan Jangan hanya Mikir sendiri Perhatikan juga Kementerian lain Atau Bicara dulu dengan menteri ini Itu Saya rasa biasa Dan itu Menteri-menteri lain Saya rasa juga mengalami Pengalaman serupa Tapi semakin Semakin kesini Koordinasi itu semakin bagus ya Ya Kalau dibandingkan dulu Saya kan merasakan Ini dari awal Ya Dari sejak 2014 Jadi Tahu Pernah merasakan Bagaimana Masih Belum jalan dikoordinasi Dengan Mulus Gitu ya Kemudian tadi yang Statement-statement Di media Baik yang sengaja Maupun tidak sengaja Tadi Gitu ya Baik Terima kasih Bambang Atas waktunya Mudah-mudahan Semua yang menjadi Tekad tadi Untuk Menjadikan Indonesia menjadi Sebuah Negara yang maju Dengan konsep Indonesia sentris Betul-betul bisa Segera terlaksana Terima kasih Sobat Medkom Jangan lupa Like and subscribe Di video kami Anda bisa menyaksikannya Juga di Video Medkom Juga di Youtube Dan juga di Facebook Medkom ID Saya Abdul Kohar Mohon pamit Tapi Jangan Khawatir Sampai jumpa Minggu depan Dengan Tokoh yang berbeda Dan dengan tema Yang berbeda pula Saya Abdul Kohar Mohon pamit Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa